BKSDA Jawa Timur beri peringatan keras terhadap Jatim Park 2. Ia meminta lokasi foto bersama harimau ditutup sementara dan perlunya penambahan personel pengawas saat penggiringan satwa. Namun insiden ini tidak membuat izin konservasi Jatim Park dicabut. BKSDA menilai insiden murni karena kecelakaan dan bukan kelalaian petugas. Sementara pengelola memastikan satwa anak harimau Benggala yang menerekam seorang pengunjung dalam kondisi baik. Anak harimau Benggala kini dalam kandang khusus dan tidak lagi untuk obyek foto bersama pengunjung. Peristiwa diterkamnya siswi TK asal kediri ini sekaligus jadi pembelajaran bagi banyak pihak. Ahli satwa liar Universitas Gajah Mada Yogyakarta menilai satwa liar seperti harimau tidak pernah bisa lepas dari naluri liarnya. Meskipun telah ditangkarkan atau dijinakan sejak kecil, hewan jenis karnifora ini bisa sewaktu-waktu mencelakai orang. Terutama jika kondisi lingkungannya terlalu bising. Secara naluri, hewan itu akan langsung memunculkan inting liarnya dan merasa adanya bahaya yang mendatang. Dengan kondisi tersebut, biasanya harimau itu akan langsung waspada. Selasa siang, seorang anak diterkam harimau Benggala. Saat itu, rombongan TK Dharma Wanita Doko menuju arah keluar. Lalu rombongan berpapasan dengan dua pawang yang membawa harimau. Rombongan paling belakang dari sekolah lain yang tidak mengetahui instruksi harap tenang dari sang pengawas, langsung berteriak ketakutan. Secara seketika, harimau memberikan respon dengan menerkam korban. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.